Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat Banyak sekali penulis itu pengennya langsung terbit di penerbit mayor Baru nulis satu buku, pengennya langsung terbit di penerbit yang sudah punya Nilai reputasi tinggi atau penerbit nasional dengan sistem royalti Bisa tidak? Bisa Caranya bagaimana? Mudah Sima dulu Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di youtube channel Kang Hayat Untuk bisa menerbitkan di penerbit mayor atau penerbit besar Maka ada dua hal yang harus kita siapkan Yang pertama Lihat pasarnya Kira-kira pasar dari buku yang kita tulis ini Apakah laku tidak kalau dijual? Apakah menyasar banyak kalangan tidak buku ini? Buku ini mudah tidak untuk dipahami oleh pembacanya Buku ini memiliki kualitas yang baik atau tidak Buku ini bisa dipakai oleh semua kalangan tidak dalam pembacaannya Contoh misalnya yang paling banyak dan sering dilakukan Atau sering diterima oleh penerbit besar adalah Buku-buku ajar Kenapa? Buku ajar pasti memiliki kesamaan bidang ilmu Misalnya contoh Dalam satu program studi Hampir seluruhnya program studi itu Ya sama Di Malang, di Jakarta, di Yogyakarta Program studi misalnya program studi ilmu administrasi publik Maka pasti bidang ilmu atau mata kuliah yang diampu Kemudian ada buku ajar yang menjadikan Menjadikan buku perdoman bagi mata kuliah itu Maka pasti memiliki kesamaan Dan itu biasanya direkomendasi untuk diterbitkan di penerbit mayor Kenapa? Karena jelas pasarnya Hampir seluruh perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu administrasi publik Kemudian mata kuliah yang diampu Memiliki rekomendasi untuk dijadikan sebagai buku pegangan Karena saya sudah mencoba satu buku saya Yaitu buku manajemen pelayanan publik Itu memiliki lumayan juga pasarnya Dan sampai sekarang di 10 besar di semua toko buku Karena memang bukunya saya khususkan untuk mahasiswa Yang kemudian untuk program studi ilmu administrasi publik Sehingga memastikan bahwa buku itu layak untuk diperjual belikan Atau laku di pasaran Sehingga buku itu terus produksi dan cetak ulang Bahkan setiap tahun buku saya cetak ulang Nah itu Yang kedua Selain pasarnya jelas Pasarnya luas Maka pastikan buku itu segmentasinya juga jelas Segmentasi itu sasaran Buku kita ini sasarannya siapa pembacanya Apakah siswa? Apakah mahasiswa? Apakah para akademisi? Para dosen? Para praktisi? Dan seterusnya Fokuskan pada segmentasinya Kalau untuk mahasiswa Maka pastikan buku ini bisa dipahami oleh mahasiswa di dalam pembacanya Contoh Kalimat-kalimat yang ada di dalam buku Perlu dipastikan Bahwa kalimat-kalimat itu bisa dipahami oleh mahasiswa Bisa dimengerti oleh mahasiswa Dalam pengelolaan kata Kemudian komunikasi di dalam buku Bahasa atau gaya bahasa Pemahaman itu menjadi penting Untuk dipahami Sehingga mahasiswa itu dengan mudah Bisa menjadikan buku kita itu sebagai referensi utama Karena selain sesuai dengan mata kuliah yang diampu Bahasa dan kalimatnya mudah dipahami dan dimengerti Oleh karena itu Itu akan menjadi bahan rekomendasi bagi temannya Bagi adik kelasnya Atau bagi kakak kelasnya Bahkan bagi bapak ibu dosen misalnya Bisa juga merekomendasikan kepada mahasiswanya Untuk mendapatkan atau memiliki buku ini Kenapa? Karena buku ini cocok untuk mahasiswa Buku ini pas untuk mahasiswa Buku ini bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai Referensi untuk mata kuliah Referensi untuk menyelesaikan tugas Referensi untuk menulis tugas akhir Sehingga buku itu pasti akan banyak pembaca Karena keduanya itu saling berkaitan satu sama lain Kalau segmentasinya luas Maka dipastikan pasarnya juga akan luas Kalau banyak yang beli Maka pasti laku di pasarnya Dua hal ini sangat mudah Bagi kita untuk bisa merealisasikan Fokuskan pada proses penulisannya Fokuskan pada pencapaian yang ingin di target Sehingga buku sesuai dengan pasar Kemudian buku sesuai dengan segmentasi Ketika begitu maka buku kita Walaupun ini adalah buku pertama kita Maka insya Allah bukunya akan menjadi buku yang laris Menjadi buku yang beser Jangan mudah patah semangat Terus optimis dan yakin Bahwa ketika kita mau berkarya Maka pasti ada nilai manfaat Yang mungkin tidak pernah kita lihat Tetapi bisa kita rasakan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh